Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel Soeherman Saca Berikut soal latihan penilaian tengah semester genap Untuk kelas 5 sekolah dasar Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam Nomor 1 Benda yang dapat menghasilkan panas Apakah A sumber energi listrik Apakah B sumber energi panas Apakah C sumber energi suhu Apakah D sumber energi alam Benda yang dapat menghasilkan energi panas Berarti sumber energi panas Maka jawabannya adalah B Nomor 2 Sumber energi panas terbesar di bumi Adalah A. Matahari B. Listrik C. Api D. Nuklir Sumber energi panas terbesar di bumi Yaitu Jawabannya adalah Matahari A Nomor 3 Sumber energi panas matahari Dibutuhkan tumbuhan Dalam membantu proses Pembuatan makanan Yang disebut Apakah A Potosintesis Apakah B Penguapan Apakah C Penyerapan Apakah D Pernapasan Ini proses membuat makanan Pada tumbuhan Yaitu A Potosintesis Ini Menggunakan Atau membutuhkan Energi panas matahari Jawabannya adalah A Potosintesis Nomor 4 Yang tidak termasuk Kegiatan Memanfaatkan Energi panas matahari Adalah A Mengeringkan Padi Setelah panen Apakah B Menjemur Pakaian Basah Apakah C Mengeringkan Garam Atau KD Mengeringkan Rambut Setelah Keramas Ingat Yang tidak Termasuk Kegiatan Memanfaatkan Energi panas matahari Yang tidak Apakah A Mengeringkan Padi Benar ya Apakah B Menjemur Pakaian Basah Betul Apakah C Mengeringkan Garam Atau KD Mengeringkan Rambut Setelah Keramas Ini Energi panas matahari Ini Kalau mengeringkan Rambut Ini Memakai Hair Dryer Bukan Panas matahari Berarti yang bukan Adalah D Nomor 5 Sumber Energi panas Yang digunakan Pada alat Magicom Berasal dari Apakah A Api B Matahari C Listrik D Kompor Magicom Magicom itu Menggunakan Listrik Berarti energi panasnya Berasal dari Listrik C Kita lanjut Ke soal Nomor 6 Perhatikan gambar Lihat Disini ada Gambar Sudah Tungku Di atasnya Panci Sumber Energi panas Pada gambar Disamping Gambar ini Ditunjukkan Nomor Sumber Energi Panasnya Berarti Energi panasnya Dari Api Nomor 3 Kalau ini 4 Bahan bakar Berarti sumber Energi panasnya Adalah nomor 3 Api Jawabannya adalah C Lanjut Nomor 6 Alat yang digunakan Untuk Mengukur Suhu Disebut A. Kalorimeter B. Termometer C. Rollmeter D. Dinamometer Nah ini alat Untuk mengukur suhu Yaitu Termometer B Ini alatnya Kalau kalorimeter Itu untuk mengukur kalori Rollmeter Ini mengukur Panjang Panjang Suatu benda Kalau dinamometer Ini Dinamo Nomor 8 Orang yang pertama kali membuat termometer Adalah Nomor 8 Orang yang pertama kali membuat termometer Adalah A. Marconi B. Andres Celsius C. Daniel Gabriel Fahrenheit D. Galileo Galilei Nah orang yang Menemukan termometer Adalah Galileo Galilei Jawabannya adalah D. Kalau Marconi Ini penemu radio Ini Andres Celsius Penemu Celsius Ini Fahrenheit Penemu Fahrenheit Jawabannya D. Nomor 9 Rel kereta api Dipasang Tidak rapat Karena A. Rel kereta Tidak melengkung Saat terkena Matahari Saat terkena Panas Matahari B. Agar Rel kereta api Tidak bengkok Saat malam C. Rel kereta Bertambah pendek Saat malam D. Agar Kereta Mendapat Ruang Untuk Menyusut Nah Rel kereta api Ini dipasang Tidak rapat Supaya Tidak melengkung Saat terkena Panas Matahari A Jawabannya Nomor 10 Ban Sepeda Meletus Saat terkena Panas Matahari Yang cukup lama Hal ini Disebabkan oleh A. Masa Ban Sepeda Menyusut B. Tekanan Udara Dalam Ban Sepeda Menurun C. Volume Udara Dalam Ban Sepeda Menyusut D. Volume Udara Dalam Ban Sepeda Memuai Nah Ini Ban Sepeda Meletus Ketika Terkena Panas Matahari Ya Disebabkan oleh Volume Udara Dalam Ban Memuai Saat Terkena Panas Matahari Sehingga Ban Meletus Jawabannya Adalah D. Nomor 11 Gelas 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 Kaca Yang baru Dicuci Tiba-tiba Pecah Setelah Diisi Air Mendidih Hal Ini Dikarenakan A. Air Lebih Cepat Memuai Daripada Gelas B. Air Dalam Gelas Menimbulkan Tekanan Besar Pada Gelas C. Udara Dalam Gelas Memuai Secara Mendadak D. Gelas Mengalami Pemueian Tidak Merata Gelas Ketika Dimasukkan Diisi Air Mendidih Akan Pecah Karena Gelas Ini Mengalami Pemueian Tapi Tidak Merata Jawabannya Adalah D. Karena Gelas Mengalami Pemueian Tidak Merata Nomor 12 Udin Kesulitan Membuka Tutup Botol Yang Terbuat Dari Logam Dia Mencelupkan Tutup Botol Tersebut Pada Air Panas Hal Ini Dilakukan Agar A. Tutup Botol Memuai Lebih Cepat Sehingga Mudah Dibuka B. Tutup Botol Menyusut Lebih Cepat Sehingga Mudah Dibuka C. Botol Kaca Memuai Lebih Cepat Sehingga Mudah Dibuka D. Botol Kaca Menyusut Lebih Cepat Sehingga Mudah Dibaca Nah Saat Tutup Botol Dimasukkan Atau Dicelupkan Kedalam Air Panas Nah Hal Ini Dilakukan Supaya Tutup Botol Ini Cepat Memuai Lebih Cepat Memuai Dibandingkan Dengan Botol Kacanya Nah Sehingga Jawabannya Adalah Tutup Botol Memuai Lebih Cepat Sehingga Mudah Dibuka Nomor 13 Kabel Listrik Yang ada Di pinggir Kabel Listrik Yang ada Di pinggir Jalan Sengaja Dipasang Kendur Hal Ini Bertujuan Agar A Tidak Putus Waktu Memuai Di siang Hari B Tidak Putus Waktu Menyusut Di malam Hari C C Tidak Tidak Putus Waktu Arus Listrik Mengalir Ataukah D Tidak Terbakar Saat Tegangan Listrik Naik Nah Kabel Listrik Ini Dipasang Kendur Supaya Ketika Siang Hari Tidak Putus Waktu Memuai Jawabannya Adalah A Tidak Putus Waktu Memuai Di siang Hari Nomor 14 Perpindahan Panas Dimana Jat Perantaranya Tidak Ikut Berpindah Disebut A Konveksi B Konduksi C Radiasi D Pancaran Nah Perpindahan Panas Dimana Jat Perantara Tidak Ikut Berpindah Ini Disebut Konduksi Jawabannya B Kita Lanjut Ke Soal Nomor 15 Berjemur Di pagi Hari Sehingga Badan Terasa Hangat Merupakan Contoh Perpindahan Panas Secara A Konveksi B Konduksi C Radiasi D Pancaran Berjemur Di pagi Hari Berarti Tanpa Perantara Berarti Jawabannya adalah C Radiasi Nomor 16 Ibu Merebus Air Di panci Sampai Mendidih Merupakan Contoh Perpindahan Panas Secara A A Konveksi B Konduksi C Radiasi D Pancaran Ibu Merebus Air Di panci Perantaranya Adalah Panci Sampai Mendidih Merupakan Contoh Perpindahan Panas Secara Maka Jawabannya B Konduksi Nomor 17 Benda Yang dapat Menghantarkan Panas Dengan Baik Disebut A Semi Konduktor B Isolator C Konduktor D Distributor Ini Benda Yang dapat Menghantarkan Panas Dengan Baik Adalah Konduktor Jawabannya Adalah C Nah Kebalikannya Adalah Isolator Yaitu Penghambat Panas Nomor 18 Yang termasuk Benda Bersifat Isolator Nah Ini Isolator Penghambat Panas Adalah A Karet B Wajan C Panci D Cerek Nah Bersifat Isolator Penghambat Panas Yaitu Karet Jawabannya Adalah A Nomor 19 Bahan 1 Stainless Steel 2 Ebonit 3 Aluminium 4 Plastik 5 Kuningan 6 Kayu Bahan-bahan Yang bersifat Konduktor Ditunjukkan oleh Nomor Konduktor Yaitu Penghantar Panas Yang Baik Penghantar Panas Yang baik Yaitu Berupa Besi Stainless 1 Stainless Steel Ebonit Bukan Plastik Bukan Kayu Bukan Kuningan Dan Aluminium 1 3 5 1 3 5 Jawabannya Adalah D Nomor 20 Yang Tidak Termasuk Sifat Sifat Benda Cair Adalah A Berubah Mengikuti Wadahnya Ini Benar Sifat Benda Cair B Tidak Dapat Berubah Bentuk Salah C Permukanya Selalu Datar Benar D Mengalir D Dari tempat tinggi Ketempat Yang rendah Benar Berarti Yang bukan Adalah B Tidak Dapat Berubah Bentuk Demikian Semoga Bermanfaat Jangan lupa Like Dan Subcribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Bermanfaatuh